selamat datang di channel bangipan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya terima kasih sudah klik video ini sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe like komen dan share Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara agar video pada WhatsApp dan foto pada WhatsApp tidak tersimpan otomatis mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum tahu video dan foto pada WhatsApp apabila tersimpan otomatis akan memenuhi memori kalian mungkin akan merasa menjengkelkan jika tiba-tiba ada pemberitahuan memori kalian hampir penuh Oke tanpa berpanjang lebar langsung saja kita masuk ke caranya yang pertama kalian pilih titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih kesetelan setelah pilih kesetelan kalian Scroll kebawah pilih penyimpanan dan data kata setelah itu kalian kebawahi nah disini bisa kalian lihat unduh otomatis media pesan suara selalu diunduh secara otomatis jika teman-teman tidak ingin terunduh otomatis yaitu disini ada tiga bagian ya pertama saat menggunakan data seluler kedua saat terhubung ke wifi ketiga saat roaming nah disini saat menggunakan data seluler bisa kalian klik saja nah bila masih default dia biasanya masih tercentang kalian tinggal hilangkan saja centangnya lalu oke itu saat menggunakan data seluler dan jika saat terhubung ke WIP biasanya kalau default dia akan tercek list nah disini kalian hilangkan checklistnya lalu oke nanti disini akan terlihat tidak ada media ya bisa kalian lihat seperti ini nah ini secara otomatis tidak akan tersimpan lagi oke teman-teman demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian terima kasih